ya jadi kita mulai pertama membuat gambar dulu saya kira esami saya mohon saya harapkan teman-teman sudah siap dengan gadgetnya masing-masing atau nanti kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat mungkin bisa di saya share nanti ya semuanya kita rekod nanti rekodnya saya upload di YouTube dan teman-teman bisa nonton di YouTube Oke yang pertama kita kreasi gambar ini dulu kita buka ya lalu kemudian kita pilih blend dokumen nah dari sini kita atau dulu kita tentukan layoutnya kemudian kertas kapat ya lalu kemudian kertas kanan kirinya kita klik margin disitu kita tentukan marginnya ini empat topnya baternya tiga detek itu dibuat lebih satu kemudian lompat kalau sudah empat empat tiga tiga kita klik Oke lalu mungkin di ininya ya juga kita setting di paragrafnya kita ctrl-a dulu disini ctrl-a lalu di paragraf ini kita pilih paragraf di before dan afternya ini kita bikin nol lalu lain spasingnya kita bikin satu saja lalu klik Oke nah sudah berhubungan apa jenis huruf biarkanlah biarkan lebih saja nah untuk memulai biar kelihatan kita editingnya ya kita kita ikan editing eh paragraf maknya ini nah biar kelihatan nah sebaiknya eh coba enter dua ketiga kali begini ya kita mulai menggambarnya dari ya mungkin di awal berjudulnya jawab praktikum berhubung 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 kreasi gambar kita antar ya Nah kita lihat gambar disini ini ada kotak keren teori dan kotak ini ya dan ada para kita kreasi saja ikuti saja langkah yang saya lakukan ya insert disitu tadi menu bar klik insert lalu kemudian pilih textbook di textbook itu ada beberapa opsi pilih aja yang disitu yang grow textbook kemudian muncul icon tanda plus begini di kursor bikin saja sebuah kotak lagi kita lepas nah kemudian mungkin di dalam textbook ini di kita bisa mengatur dulu oke di dalam textbook ini ya kita kontrol A lalu kita eh kita desain paragrafnya kita klik ya lalu paragraf ini kita setting lagi dari seperti tadi ini 0 default juga 0 multiple nya kita bikin single klik klik oke lalu hurufnya kita ganti saja pakai terserah teman-teman saya pakai real novacon oke nah dah nah kita dari kembali ke gambar tadi ya gambar-gambar pdf yang saya share tadi di file pdf kita copy saja disini kita blog disini kontrol kita kembali ke mhswordnya lalu klik kanan paste keep text only nah kalau kita keep text only maka yang ter copy disini itu sesuai dengan settingan kita oke kita pikir di tengah lah ini yang teorinya oke ya sudah lalu ini disebelah kanan ada lagi kota silahkan kalau mau mengulangi insert text only menurut saya lebih efisien kalau kita aktifkan ini textbook yang kita pikir tulisan tulisan grand teori ini ya kita klik sejak aktif dia tandanya aktif itu ini ada tanda-tanda bulat-bulat ini di sekitar kota itu nah lalu tangan kiri tekan kontrol tekan ya tahan kontrolnya di keyboard ya lalu arahkan musnya ke gambar tadi sehingga muncul gambar seperti yang ada di layar ya Pak Yahya itu panah sama lalu klik kiri klik kiri geser ke kanan lalu lepas nah itu sudah-sudah terkopi kotak yang baru tinggal kita masukkan di tadi di data yang mau kita copy ini ya kita blog ctrl c lalu kita masukkan di kolom yang ini ini ctrl A aja lalu klik kanan pilih keep text only kan kita perbesarlah kurangnya masuk semua tadi kalimat yang ada di oke mungkin seperti inilah oke yang penting kelihatan manis aja oke kemudian kita kira-kira kita luruskan lah dimana tempatnya biar nampak bagus lah gitu ya kalau suara saya kurang jelas mohon di komentar ya oke lanjut ya ini ada tanda panah ke kanan ini ya oke kita beri dulu tanda panah ke kanan kita insert lalu di di sip nih ya sip itu pilih pilih lain hero sudah kita tempatkan kira-kira di tengah lah itu kita kira-kira sendiri aja nah usahakan lurus ya sudah kita atur sekarang kita atur baru apa namanya warna panah ini menjadi merah caranya ada ini kan aktif nih objek 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 panah ini aktif tandanya ada seperti icon disitu nah klik kanan lalu format shape nah di format shape ini kemudian akan muncul di sebelah kanan dan layar itu ada beberapa opsi disitu kan lainnya lain ini pilih kolornya ini menjadi merah kita pertebal ukurannya 1,5 lalu kemudian di n arrow n arrow type nya itu mungkin kita pilih yang ini nah sehingga muncul lah seperti itu nah seperti gambar mungkin kalau kita kurang ke tengah ya mungkin kita sesuaikan secara yang kira-kira pas di tengah ini bisa digeser dengan panah atau digeser dengan mus ya kalau mau akurat itu biasanya pakai pakai panah ya di dibuat oke lanjut nah ini kalau misalnya ya sebaiknya sebaiknya kita grouping dulu kita ada satu dua tiga objek yang sudah kita bikin tiga objek ini sebaiknya kita grup kenapa kalau tidak kita grup nanti akan berubah ketika kita mengedit di halaman msword kita contoh saja ini kan kursor mungkin bisa dilihat di layar kursor ini kan kita aktif di sebelah kiri kotak grand teori itu ya coba kalau kita enter nah maka ada tanda panah itu yang ikut ke enter ikut bergerak lah gitu nah biar ini tidak ber apa biar tidak terjadi seperti itu sebaiknya kita grouping kita jadikan satu tiga objek ini caranya adalah di sebelah kanan itu ada select ya tanda panah ini ini bisa dilihat pada select nah kita klik ya lalu kita pilih select object oke lalu dari mungkin dari sebelah kiri atasnya kita blok begitu objek kita itu tiga-tikanya nah sehingga tiga-tikanya aktif lalu kita klik kanan setelah klik kanan kita klik group lalu pilih group kita coba nah ternyata dua kotak kotak grand teori sama kotak yang satunya itu sudah jadi satu tapi rupanya panahnya tidak mau menyatu oke kalau terjadi seperti ini mungkin kita kontrol Z aja lah kontrol Z biar kembali semula ini sudah kita grouping tekan kontrol ditahan tombol kontrol ya di keyboard lalu klik tanda panah ini nah sehingga ini semuanya aktif lalu kita klik kanan lagi klik kanan lalu kita pilih group kita pilih yang group yang ini nah ini sudah jadi satu nih gambar tiga objek ini sudah menjadi satu kita coba aja geser ke atas atau ke bawah ini sudah menunjukkan tadi objek yang kita bikin itu sudah menyatu ya oke nah berikutnya ini saya ngajari cara cepat ya teman-teman ya ini dibawahnya ada dua ada dua kotak yang mirip lah dengan atasnya cuma isinya berbeda oke kita kan sudah grup kak ini sudah kita kak kita jadikan satu kan nanti di atas aktifkan nanti klik saja klik klik di sini kemudian tahan kontrol tahan tabel kontrol lalu geser dengan musnya kekirinya kebawah lalu lepas nah ini sudah ada dua paling tidak akan sudah ada dua gambar tiga objek lagi satu dua tiga objek yang sudah kita bikin dalam satu 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 api kita selesai kita tinggal copy saja ini jadikan teori tabel kontrol C kembali ke ms-nya ini kontrol A disini klik kanan lalu seperti itu kemudian yang isinya disini kita copy saja ini juga cepat kontrol C lalu di isinya di kotak middle ring teorinya itu isinya ini kontrol A lalu klik kanan lalu paste kayaknya kurang besar nih kita perlebar lah sampai sejauh mana oke oke mungkin nah mungkin karena ini tadi sudah jadi jadi satu grup ya barangkali ngeditnya hati-hati nah bisa kalau kita geser ini ke atas ya semuanya akan bergerak ke atas maka harus kita aktifkan salah satunya mana yang akan kita edit mungkin yang di kotak yang ini klik saja disini mungkin bisa kita geser ke atas nah udah 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 apa lagi oh iya ini anaknya kebawah ya Oploh kita insert lagi mana kebawah ini eh kepingkong ya kepingkong kita ulangi lagi lah saya ulangi lagi saya ulangi lagi insert arrow oke disini tengah ya ya terus lalu mungkin serif insert lagi sebelah kanannya ya arrow disini nah kita bisa setting dua objek dalam satu waktu kita tahan control klik ini lalu klik arrow yang ini juga lalu kita baru setting dua-duanya oke nah kita kortebal 1,5 n arrow nya kita setting seperti ini nah jadi dua objek dalam satu waktu oke jadi yang atas sekarang yang bawah ini ada satu di apply teori ini satu ada satu itu dua tiga empat empat kolom oke kita bikin saja mungkin kolom yang ini kita copy saja yang ini yang inilah ya kita aktifkan tahan control lalu geser dengan kurso dengan apa namanya mouse kebawah klik kiri tahan lalu lepas nah lalu kita setting apply kita copy disini ctrl c lalu di kolom ini kita ctrl a ya lalu klik kanan paste mungkin kita aktifkan yang ini di dulu atau lebar lebar ya oke lalu lepas gini oke nah ini oke mungkin ininya kita hapus saja yang panahnya ya oke berikutnya ada kotak store image oke kita copy block ctrl c kita taruh disini ctrl a lalu kanan paste oke ini kita sesuaikan ke dunia nah kemudian di sebelah kanan kiri ada satu dua kotak lagi kita bawa saja ini tahan control ctrl ctrl lalu geser ke bawah ini angka ke diri begini ya kira-kira ya ini kita pecah kecil kayaknya nah lalu kita copy yang disini block ctrl c kita masukkan ke sini ini ctrl a klik kanan paste oke kita cek sekarang sejauh mana lebarnya oke sudah pas pas oke sekarang yang sebelah kanan kita alatkan hal yang sama kita aktifkan saja yang kotak ini lalu tahan tahan control geser dengan mouse ke kanan oke pas kita copy yang ini cross block c lalu disini ctrl a klik kanan klik kanan ya jadi biarkan biar kotaknya sama lah mungkin agak kurang ke kiri ya oke mungkin kita klik saja ini sama ini lalu kita geser caranya caranya klik dengan tanda control biar yang di tanda kontrol kena ini ya yang ini ada di bawah dan kontrol lalu tarik dengan mouse ke bawah pas oke oke jadi kita copy ini kita block dari projek disini kita ctrl A, klik kanan paste ada yang gak kena ctrl C klik kanan pas udah, damat mungkin yang sebelah yang ini kita turunkan disini oke lalu kita kasih tanah panah ya tanah panah ke bawah yang ini dari sini terus ke bawah thread oke saya akan urus kita insert tanah panah dulu aja nanti kita edit terakhir terakhir biar ada cara lain yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman jadi kita edit beberapa objek dalam satu waktu asal objeknya sama ya panah panah semua gitu kalau objeknya berbeda mungkin caranya berbeda oke kita objeknya seperti ini oke udah, gerajah ya nah ini sudah ada panahnya kita mau warnai menjadi merah tahan control di keyboard aktifkan ini sorot ini ya klik sekali ini kemudian panah-panah yang tadi kita bikin kita aktifkan nah itu kelihatan semuanya sudah aktif kita pilih color lainnya ini, merah kemudian kita tertebal, satu setengah tapi kan, terubah semua and arrow-nya kita bikin sudah kita meng-create satu mengatur beberapa objek dalam satu waktu itu cara cepat nah, tadi disini ada gambar kotak di luar ini ya oke, kita insert insert shape di shape itu kita pilih rectangle yang ini, yang rounded sehingga seperti gambarnya lalu kita drag terbawa seperti ini oke, nah gambarnya akan hilang coba kita cek di sebelah kanan kita tadi di shape ya cari fill ini ada fill dikan fill-nya pilih nop lalu di line-nya ini line-nya kita bikin putus-putus mungkin kita pertebal 1,5 oke lalu pojoknya ini biar tidak terlalu tumpul mungkin bisa kita bikin agak runcing kita keser disini ada tanda ada icon ke diri mungkin seperti ini nah begitu oh mungkin ini agak kebesaran ya kita setting lah agak metpet begitu ya akhir-akhir kelihatan manis gitu terlalu oke nah ini sudah kita cek lagi ada panah ke bawah sama panah ke kanan seperti ini kita masukkan sama saja tadi insert save pilih panah yang gambar panah yang ini mungkin di tengah-tengahnya dimana kita setting saja kalau tidak pas ya kita geser dengan panah edit board kiri mungkin kita bikin fill-nya ya solid fill-nya ini dengan warna ini lalu lainnya kita geser warna merah kalau terserah teman-teman mau seperti apa bisa di costumize insert lagi lalu kemudian yang ke kanan bisa dari sini ya oke oke di di fill-nya mungkin kita samakan ini lalu lainnya merah nah set satu lagi yang kurang panah kebawah ini oke merah 1,5 erohennya ini oke ini sudah ya nah sudah jadi sudah jadi nambarnya nah ini bisa jadi bisa jadi ini belum menyatu semua agar memastikan ini semua menyatu kenapa kalau tidak menyatu karena bisa jadi kalau ini misalnya tadi kita mau menulis ini di bawah gambar ini sebuah tulisan tag karena ini kursornya berada di sini maka kan kita enter nah akhirnya kan lepas oke kita kontrol Z saja caranya kita grouping semuanya seperti tadi ada di situ select select object kemudian muncul tanda panas seperti itu seperti di layar dari kiri atas kita block tahan dengan klik kiri ya kita tarik ke bawah sampai habis di semua objeknya kena nah lalu kemudian kita klik kanan lalu kita group nah coba kita pastikan semua kena enggak barangkali ada yang enggak kena coba aja kita gerakan oh ternyata ada beberapa panah yang enggak kena oke kita ctrl Z nah kita aktifkan lalu kemudian kita tahan tombol control ya kita aktifkan panah-panah yang enggak kena tadi itu biar kena menjadi group yang ada di ini oke berarti ini semua sudah lalu karena sudah klik kanan lalu klik group oke kita coba mana yang enggak kena range rupanya semuanya sudah kena oke sehingga ketika kita mau menambahkan kalimat di bawah gambar ini ketika kita enter maka tidak ada pengaruh bagi gambar yang sudah kita kreasi ini kita bikin saja disini ctrl C gambar 1.1 berangka kajian teori kita tebalkan nah jadi jadi ada yang ada yang ditanyakan sampai disini berikutnya berikutnya coba kita jadi ini kan sudah dibawah ini ya apa namanya kursernya coba tekan ALT IB ulang lagi di keyboard tahan ALT lalu IB 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 BRAVO sehingga muncul seperti yang itu lalu pilih PIXBREAK lalu klik OK ini berarti kita bekerja di halaman baru kita cek apa berikutnya tadi di N di PDF ya oh membuat tabel oke kita membuat tabel masukkan saja disini web praktik di boom kreasi tabel oke ntar nah ini saya hanya kepingin memberi penjelasan tentang bagaimana membuat tabel dari awal semua yang belum tahu jadi tutup dari insert ya di insert itu ada table kita mau bikin berapa kolom dan berapa baris coba bikin aja 5x5 disitu sudah kelihatan di di kamar ini di insert tabel berapa tabel 5x5 oke bikin aja oh nomor ya biasanya NO lalu disini ketikan saja kurang besar ya oh disini ketikan saja kegiatan disini bulan oke disini disini Maret disini April disini Mei oke biar gak bingung ininya kita hilangkan dulu deh tanda paragraf yaitu para kerak editingnya ya oke seperti ini munculnya ya oke misalnya begini saya kepingin Pak di Maret ini kita pecah menjadi 4 minggu 4 minggu maaf juga 4 minggu minggu kolom disini mungkin bisa manfaatkan ini di mana ya di layout ya jadi di layout saya ulangi jadi ini di layout ini kan yang aktifkan tabel tapi kalau Anda tidak mengaktifkan tabel tanda layout tadi itu tidak muncul misalkan kursornya saya taruh di tulisan praktikum maka gak muncul tadi layout tapi ketika kursor saya taruh di dalam tabel klik begini di dalam tabel maka akan muncul ini perlinta layout ya nah kita pilih layout lalu disitu ada draw table nah kita gambar saja ke bawah 1 2 3 4 minggu 1 2 3 4 oke sudah gambarnya saya sembarang nanti urusan merapikan urusan belakangan bisa kita rapikan 1 2 3 4 oke ini juga 1 3 oke kebanyakan ya projek jadi hati-hati kalau kebanyakan misalnya kebanyakan begini jangan khawatir bisa ada maka akan eraser disitu hapus saja 1 hilang ya saya kira jelas nah sekarang kita atur lebar kolomnya nomor ini kita bikin ini lah oke lalu kemudian biar may ini kolomnya sama mungkin mungkin begini oke bergerak ya bergerak ya kita sesuaikan lah kalau biar sama sama apa namanya ukurannya maka ini di blog kolom ini semuanya di blog yang di bulannya itu lalu klik distribute column disitu di atas sehingga ukurannya sama distribute column sama yang April kita geser aja geser semua ya klik klik kita blog kita distribute column sama dengan yang Maret juga kita blog kalau kita distribute column oke nah misalnya kan bulannya ada di tengah kan ya ini kan misalnya satu kolom satu kotak kita blog saja ini kita blog lalu cari disitu ada merge cell biar ada di tengah tengah ya mungkin kita ctrl E gitu aja ada di tengah itu Maret juga ini ctrl E nah ini kegiatan ini kan biasanya juga dua kolom ini jadi satu ini kita blog saja lalu kita pilih merge cell mana tadi merge cell nomor juga kita pilih merge cell oke nah biar ini ada di tengah-tengah antara garis atas dan garis bawah di kotak kegiatan ini caranya gimana oke mungkin kita blog aja semuanya biar semuanya rapi kita blog disini klik ya di kiri atas itu lalu klik kanan klik kanan kalau ada tabel properties di tabel properties ada cell pilih center lalu oke 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 jadi disini kita blog di kegiatan dan nomor itu ctrl E dia ada di tengah-tengah di antara baris kanan dan baris kiri nah seperti ini oke misal kita isi oh mungkin begini wah ini kurang pak barisnya bisa kita tambahkan di MSW itu ada kalau anda bawa ke kiri ini kursor pointer ya pointer di musik bawa ke kiri itu tanda plus klik kiri aja tanda plus tinggal klik berapa kali akan bertambah kalau misalkan mau cepat saya mau cepat pak atau mungkin ada MSWnya yang gak muncul ininya jangan khawatir mungkin di blog aja salah satu blog lalu klik kanan ya ada insert disitu insert row below atau row above kalau below itu dibawahnya yang di blog kalau above itu di atasnya jadi kita pilih below kalau saya mau sekalian banyak pak yaudah ini di blog saja semuanya lalu klik kanan insert row below jadulah banyak seperti itu ya oke coba kita isi saja disini nomor satu isinya mungkin terapat persiapan pembentukan tim ini kan jelek kayak gini kita tetap ketat ke kiri aja kontrol L lalu yang kegiatan kedua lalu kemudian koordinasi tim tahap per tahap satu yang ketiga bikin aja pembagian kerja setiap tim individu oke kemudian nama keempat tim koordinasi tim tahap dua setiap hidup kemudian yang kelima apa namanya pengumpulan tahan oke nah sekarang sekarang kita ini kan beberapa kegiatan ya kegiatan ini mau dilaksanakan kapan misalnya begitu semisal persiapan tim ini kita bikin di minggu pertama Maret apa mau bikin apa kita mau beri tanda centang di insert itu ada simbol cari simbol kalau mau cari lebih banyak simbol mungkin kita pilih saja disini mau mana simbol kita kita tanda centang insert seolah disitu atau saya mau memasukkan disitu apa namanya ya icon di ms word versi 2019 atau 365 itu ada fasilitas disitu insert dan ini di bagian ini apa namanya menu bar insert itu ada icon kita pilih saja icon mana yang menurut kita sesuai misalnya teman-teman mau membuat sebuah tabel rangkaian kegiatan secara menarik misalkan tampilannya memang agak lama ini karena pada tabisnya secara mungkin kalau teman-teman laptopnya atau gadgetnya tidak terhukum dengan internet mungkin juga akan tidak muncul itu icon itu kecuali sudah didownload dan disimpan di sistemnya kalau punya saya masih terhukum dengan internet jadi nah ini cepat atau lambannya tergantung kecepatan internet juga ini karena kita juga sedang pakai zoom sehingga mungkin tersedat kesana bandwidthnya akan banyak apa namanya pilihan disitu oke kita tunggu saja yang teman-teman tahulah itu sama ya nah ini sudah mulai muncul oke ya sama kayak icon di WA teman-teman itu kita tinggal pilih mana yang disukai tadi kan koordinasi ya koordinasi mungkin saya pakai masukkan yang mana ya oke lah saya masukkan gambar gambar sembarang deh ini aja deh kelihatan oke oke saran kita perkecil lah kita sesuaikan dengan ukuran filmnya ya kotaknya mungkin seperti itu misalnya seperti itu di tahap satu lalu pembagian kerja individu kapan mungkin terserah oh saya mau kasih warna saja kalau mau dikasih warna ini di blok saja di blok lalu pilih filmnya disini film saya kasih warna hitam saya menjadi koordinasi tahap dua ini mungkin disini saya pakai warna saja kasih warna biru silahkan pengumpulan bahan mulai kapan mungkin mulai koordinasi ini sampai April minggu kedua ini saya beri warna biar berbeda dengan warna cokelat misalnya nah ini cara membuat tabel bisa dilanjutkan sendiri teman-teman ketika ingin membuat sebuah tabel ini sekedar contoh dari saya oke ya oke jadi ini sudah dari sini ada ada pertanyaan dulu cara yang saya lakukan kedua ini mungkin kita setting dulu luas ininya dulu ya nomor kita sesuaikan mungkin ini agak kesana deh kecil aja deh biar kecil-kecilnya agak agak lebar untuk kolom kegiatan mungkin begini ya ini caranya agak berbeda kita merge dulu ini ke kanan merge cell lalu kita kita ketengahkan ini juga nomor ini kita 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 layup ya di layup itu ada merge cell ini juga kita block lalu kita merge cell nah sebelum lanjut semuanya mungkin kita block dulu ini semua di kiri atas itu klik kanan di kanan ya ada tabel properties lalu di cell kita pilih center kita pilih center biar isi tag di dalam baris itu ada di tengah-tengah antara baris baris atas dan baris bawah kalau mau ditengahkan ini control E nah gini ini juga enggak tengah ke tengah ya control E juga oh iya jadi kita mau menambahkan Maret ini masing-masing menjadi 4 ada minggunya minggu 4 minggu saya di layout tadi kita klik draw table ya kita gambar kita garis ke bawah 1 2 3 4 kolom sudah ini juga kita tambahkan sudah biarkan pecah-pecah seperti itu biarkan nanti kita atur oke biar gak bingung dulu biar gak ini kita atur dulu ini yang geserkan ini ya kita blok kita blok mana yang geser ke uyang ini kita luruskan dulu mana lurusnya garis masing-masing ini biar gak rusak dan lurus kita blok aja kita jadi satu kesana oke kalau ini oke nah sudah lurus oke kita tambahkan lagi di blok ini pasti nanti akan bergeser-bergeser lagi kita sesuaikan lalu oke sudah nah ini biar kelihatan sama kolomnya blok semuanya kita distribute kolom nah kita lurus oke ya tadi kita isi ya misalkan ini kurang kita blok pin kanan lalu kemudian insert row below biar lebih banyak beresnya oke nomor 1 2 3 4 5 oh ya saya lupa tadi mungkin ini tahap rapat ya rapat mempermintukan pin kerja kemudian kemudian koordinasi dapat pertama yang ketiga pembagian untuk plus tim kemudian beresnya yang ketiga yang ketiga pengumpulan bahan kebuatan oke oke nah berikutnya kita masukkan tadi ikonnya rapat membutuhkan tim dilaksana kapan minggu pertama Maret saya mau bikin masukkan eh sorry salah-salah kontrol Z salah-salah kontrol Z saja pinset simbol simbolnya mungkin pakai ini lalu kemudian koordinasi tahap awal saya mau ini ikon saya masukkan ikon oke ikon yang saya masukkan mungkin yang ini oke kalau kita perkecil sesuai dengan lebar kolomnya misalnya seperti itu oke oke sudah sudah pembagian tugas kapan mungkin disini saya mau beri warna hitam saja deh biar kelihatan pada nasi antar individu mungkin ini saya beri warna biru pengumpulan bahan ini mulai ini sampai ini kita kasih warna nah dan seterusnya kalau misalkan ada yang kurang ya tinggal nambahkan nambahkan plus nambahkan atau mungkin di block lalu insert row below bisa seperti itu ini kreasi membuat tabel dari awal kalau semisal misalnya ada ini ini sudah ada seharusnya tidak ada sudah ada ini kok tiba-tiba ada ini nya ada warnanya mungkin di block saja disini di block lalu di fill ini kita bikin no fill no color nah sudah atau mungkin ini mau saya jadikan satu kita block saja lalu kita lihat di layout tadi ya klik layout ini merge share jadi teman-teman ini layout ini akan muncul manakala kita aktifkan kursor di dalam tabel tapi kalau kita kursor kita aktifkan di luar tabel maka hilang misalkan saya taruh dipraktifkan jadi gak ada tadi layout tadi tapi kalau ketika kita aktifkan kursor di dalam tabel akan muncul layout ini sehingga mempermudah apa namanya pengaturan di tabel itu oke ya saya kira itu nah oke saya kira itu mengkreasi tabel berikutnya mungkin yang selanjutnya itu apa tabel membuat rumus kalau gak salah tabel sudah lalu sekarang membuat rumus insert equation editor ini nah kita bikin di halaman baru ya seperti ALTIB ALTI jadi ALT saya ulangi ALT di ipot ditahan tekan I dan B bravo muncul ini page break klik ok berarti kita bekerja di halaman baru lagi halaman ketiga ini page 3 gimana tahu page 3 pak di bawah kiri itu ada page 3 page 3 of 3 jadi ini halaman terakhir dari tiga halaman tipe saja ini praktikum praktikum equation editor oke nah jadi semisal ada rumus kayak seperti ini ada rumus seperti ini bisa saja teman-teman ketik manual R misalkan R T Y misalkan ini kalau manual tidak pakai equation editor tapi nanti teman-teman saya yakin akan kesulitan nah ketika kita spasi ini R nya jadi besar lalu kemudian untuk ini Y nya R dan Y ini kan harus di bawah kan ini bisa saja klik kanan lalu pon disitu subscribe oke jadinya seperti itu nah persoalan kalau ini ada garis bawah ada pembilang dan penyebut nah ini akan kesulitan teman-teman mungkin akan ditulis manual begini lalu kemudian di atasnya digeser-geser seperti ini lalu kemudian bagi tuliskan sigma sigma itu insert ini saya hanya memberi contoh sigma sigma mana di simbol sigma cari dulu satu-satu ini simbol sigma terus kemudian ya bagaimana di Hik Y Hik Y kita enter lagi masih kita sesuaikan seperti ini jadi ini agak agak ini ya agak terus tambinannya juga kurang bagus saya anukan aja misalnya ya insert simbol mana tanda ini kan akar akar dalam burung sigma kita copy seperti dari situ kontrol B sigma E kuadrat Y kecil ya Y kuadrat kurung tutup ini bisa kita taruh di atas dua ini menjadi kita kiri superscript jadi kita pilih satu-satu begini contoh saja teman-teman oke nah jadi tampilannya kurang menarik kurang apa ya masih ngatur-ngatur manual lah gitu sekarang kita coba kita pakai equation editor jadi di insert itu di menu bar insert ada equation editor kita klik aja equation editor sehingga muncul ini muncul sebuah apa namanya ya kolom yang berisi untuk mengisikan rumus tadi oke kita mulai ada R ya oke sorry kita mulai itu Rxy oke nanti kita masukkan script disini ya script yang ada pilihan ini subscript ini R nya disitu ini xy oke lalu sama dengan tulis sama dengan ini ada pembilang dan penyebut pilih disitu fraction mana fraction ini nah ada ininya sudah lalu kemudian mana sigma ini sigma large over script ini ini sigma masukkan disini xy terus yang di penyebutnya ada akar ya ini ada akar ini kita dikali rakar lalu ada bracket lalu kemudian di tengah itu ada script eh sorry sorry itu ada sigma dulu ya sigma dulu mana sigma ini sigma sigma ini x kuadrat kita script script ini x kuadrat lalu y kuadrat kita pilih script ini y 2 jadi dah tampilannya pun elegan tampilannya pun bagus oke kita coba yang rumus kedua kita bandingkan aja ini antara yang kita bikin manual tadi dengan yang kita bikin pakai equation editor kan kelihatan lebih elegan yang kedua kan oke kita coba masukkan rumus yang agak panjang nih coba kita masukkan rumus agak panjang sebenarnya scriptnya juga sederhana kok dari insert tadi ya insert itu disitu ada equation editor kemudian disitu R pertama sama sama dengan F sama dengan ini ada pembilang penyebut masukkan dulu disitu flexen nya pembilang penyebut kemudian N kali jadi ini kan N dulu di atas ya N terus ada bracket ya ini akan lama ini memang harus memang harus telat kita stabil untuk memasukkan rumus U F F F F oke selanjutnya apa itu minus minus mana minus 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 terus jalan kurung kita pakai bracket ini mana lagi sigma U F sigma sigma U F V skriptnya yang itu ini U F ini V oke lanjut dikalikan ya nanti klik lagi apa itu sigma V F sigma V kita kita skript yang ini juga F V eh sorry bawah ya B oke ini pembilannya sudah sekarang penyebutnya akar akar dulu akar N dikalikan U kuadrat F skriptnya U kuadrat geserkan dengan kekanan ya dengan panah kekanan di keyboard F U geser kekanan dengan panah di keyboard minus minus lalu sigma U F kuadrat sigma V buru ya sorry disini disini sigma ini memang harus latihan ini kalau enggak latihan gak bisa lain u itu u ini u ya script u pengenku kuadratnya kita tulis dulu lalu ini kita kita belok serik dan kita mulai ini ini kita berkontrol X yang masukkan ke sini oke kali ya kali kali N Reket lagi sigma D kuadrat Hai masing-masing Hai kueku after the 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 panjang ya memang memang harus seperti itu sampai keliru kita menuliskan ya dia yang FV kuadrat dari situ ya oke, ini kuadrat yang kita tulis dulu nah ini kita pindahkan yang tulis yang kawadik kawadik dari situ oke, jadi jadi seperti itu mengkreasi sebuah rumus menggunakan equation editor silahkan di silahkan di coba ya satu lagi satu lagi ini apa ini ya satu lagi, terakhir terakhir ini disimpan dulu file, save as dengan nama dan name nama name nya berapa pk2 save pk2 nah yang untuk yang mail merge, ini yang ketiga praktikum mail merge namanya, coba bikin new file bikin new file file new blank document kita mulai lagi setting layout nya kertas nya A4 margin nya oke sekarang kita bikin margin nya tiga semua deh tiga semua oke kontrol A kontrol A kita pilih hurufnya Arial tahun lalu kita cek di paragraf nya kita nol ini satu spasi oke oke pak kutu mail merge oke minum dulu ya oke maje keluarga oke terserah ini mau diisi apa nah caranya seperti tadi tuh insert picture tadi insert shape tadi ya tadi kan bapak menjantaukan insert dengan textbox ya nah kali ini enggak insert shape shape nya kita pakai yang ini aja deh rectangle ini nah misalnya udah kita pakai dari back nah lalu double klik tulisnya dari situ ke keluarga besar apa enaknya M kelas M J B Fakultas Prodi Management Prodi Manajemen tapi sebaiknya kita atur juga ini control A control A lalu kemudian pilih di paragraf tadi ya kita bikin 0 ini multiple nya kita bikin single lalu oke mungkin urusnya kita pilih saja sesuai dengan kesukaan terserah berpaya suka yang CQD kalau misal teman-teman enggak mau saya enggak mau ada background nya apa feel nya warnanya biru saya kepingin feel nya ini kosong itu dikosongin saja di no no sorry enggak mau ya mungkin di klik kanan ya format shape format shape tadi feel nya kita pilih no feel nah karena tadi hurufnya kan warnanya putih tuh maka kita cek di tag option nya ini tag option nya ini kita pilih yang warnanya hitam ini ya di format shape tadi itu kan ada shape option shape option itu isinya feel dan line ada tag option disitu tag option nya kita pilih warnanya hitam jadi kalau kita hilangkan maka akan muncul tulisannya sebisa kita kembali ke shape option lainnya kita pilih saya kepingin line ini agak unik bengkok-bengkok begini bisa kita kreasi misalnya eh nggak mau ya buat saya agak hengke begini ini kopnya oke sekarang seperti contoh mana contoh tadi ini ya pada yang terhormat muli sebelah kanan kita tulis disini kita kisar seperti tadi saya ulang ya ini kan aktif disini kita aktifkan tahan kontrol geser dengan mouse ke kanan mungkin kita tulis disini kepada YTH kita klik 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 lalu kemudian klik 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 mungkin siapa namanya nanti gimana mungkin ya disipnya ya disipnya mungkin apa namanya melahsepnya siangko mungkin kita bikin lainnya ini kuliah bot lainnya ini kita bikin tak terus mari perdita ya oke kita naikkan ke atas oke nah copy aja ini ya cepat kita copy aja yang ada di PDF yang projek klik kanan biar sama tibatnya oke nanti kita atur ya kita atur projek nah kita atur kita ini agak kita jorokkan ke kanan satu setengah mungkin kita pilih yang pinden ini tab ini kita tab nah itu copy emoji oke oke nah pertandanya belum satu saja hormat kami komping mcd kami komping mcd siapa yang bisa nah geser ke lk oke nah ini surat isi suratnya nah sekarang ini kan surat mau kita maksudnya mau saya itu ketika kita print ini muncul nama masing-masing dengan alamat yang berbeda-beda ini namanya mail mail merger caranya nah buka excel-nya ini kita simpan dulu ini yang ini kita save dulu file save as ya save as ya nama name pk2a nama name pk2a save oke tolong dibuka excel-nya buka excel-nya buka excel-nya nanti kalau muncul ini guna link workbook ya saya tidak menjelaskan ini dulu nanti minggu depan saya beri penjelasan yang spesifik tentang excel tapi ini praktikum sederhana dulu oke ini ini halaman excel oke di pojok kiri atas di di sel A1 ketik nomor 0 terlalu na titel titel nama alamat dan kemudian aja itu 1 2 bikin jadi ini tulis 1 2 blok tarik ke bawah sampai nomor 10 saja bapak bapak namanya siapa ya bapak amir selamat bisa amal abipaten kalan misalnya ini contoh saja laku ibu murni selamat terkandik giling kota surat ibu asmi selamat lain mojo aku coba serang bapak rusdi alamat solcah kata 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 kanyanto desa desa mana ya giri timur amal sudah kita karang-karang saja namanya bapak yusni desa kebun itu sepasiti sepasiti marta jasa dan ke dalam misalnya Bapak 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 yang dirip-hirip dirisa diri barat bapak Bapak Rupi itu coba itu bisa nah ini file ini disimpan juga kasih nama file save as simpan tapi jangan sampai lupa ya simpannya dimana ya teman-teman kasih aja namanya undangan apa namanya data undangan sekarang tanggal 10 ya biar tidak lupa 2021 oke sudah ya kalau ini sudah dikreasi nah berikutnya kembali lagi ke apa namanya tadi ini undangan tadi oke sekarang di kepada YTH ini kita akan isi nih masing-masing nama person tadi itu di menu bar ada mailing ya ada mailing jangan lupa ini taruh kursornya dibawanya kepada YTH di kota itu ada mailing kita pilih terselect recipient kita pilih use an existing list kita cari tadi tempatnya dimana file excel yang barusan kita bikin tadi itu saya bilang jangan sampai lupa itu tempatnya dimana muka-muka benar bayangnya gak lupa juga apakah dinamanya undangan undangan jauh kan hilang saya cek dulu ada di mana file save us oh kok lari ke situ itu saya ulangi select recipient use existing list karena sudah ada listnya sudah kita bikin tadi kalau di ke situ sih nah data undangan nah sampai sini berhenti dulu pastikan bahwa yang di excel tadi itu berada pada sheet 1 di bawah ini kalau sudah yakin berada di sheet 1 berarti benar nih data yang ini kalau ini benar sheet 1 name sheet 1 kalau di klik ok kalau ok berarti sudah connect dengan sana nah sekarang kita tinggal mana yang akan kita taruh di kolom-kolom tadi kita insert files bapak insert file-nya disini kan tadi kepadanya kan bapak ini ibu ini kan gitu ya ini titlenya ini bapak kita spasi nama ya alamat di alamat ke bapak ilbar kolom-kolom nah kalau kita preview preview resultnya ini akan muncul ini bapak amir desa kamar kalau kita pindah ke daftar berikutnya ganti tuh ibu murli pandu gilin ibu asmi mojoakbur pak rusdi socah bangkalan pak yanto gili timur ibu husni pebu siti martajasa garyanto dan seterusnya nah ini kalau sudah begini nanti seandainya ini di print di cetak maka akan tercetak itu dengan nama yang berbeda-beda ini smart mungkin print dokumen kalau mau di print klik oke kalau mau semuanya nah kalau terkoneksi dengan printer ya kita pilih printernya yang mana saya coba print di dalam bentuk pdf oke dan apa hasilnya ini mgb sama dengan dia mgb coba hasilnya profis ya nah kita coba hasilnya nah kok hasilnya kayak gini nah ini kesalahan sistem ini sistem saya gak bagus ini sepertinya masing-masing ini kepada utih hanya ini akan masing-masing karena ada 10 jadi ada 10 lembar yang ibu murni jadi seperti ini nanti kalau dicetak gambarannya coba saya coba sekarang lagi mana yang kelirunya kok jadinya kayak gitu kalau ada program aduk akrobat barangkali teman-teman bisa melakukan seperti yang penyak Pak Yahya oke oke kita cek jadinya kayak apa ya main jadi di eh kok jadi jelek kayak gini kenapa ya nah ini kayaknya sistemnya Pak Yahya mungkin karena online di zoom jadinya terganggu pastinya enggak begitu pastinya ya seperti seperti yang tertera disitu cuma apa namanya ini isinya macam isinya itu sesuai dengan daftar yang kita bikin tadi oke nanti kita coba lagi live waktu sementara itu dulu silahkan kalau ada yang room room